Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sebagai mana teman Allah dalam Al-Quran Ingat memperingatilah kamu sesungguhnya Dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat Dan faedah kepada orang-orang yang beriman Tuan-tuan, perempuan yang dikasih sekalian Alhamdulillah Sedar tak sedar sekarang ini kita sudah pun berada di Penghujung Bulan Syabat Dan kita selalu minta Masukkanlah aku di dalam bulan Ramadan Bila kita balik kepada Al-Quran Allah SWT kata apa? Ya'iwal lalina amanu Kutiba alaikum siyam Kama kutiba ala lalina miqabzikum La'allakum tattaqul Agar kamu dapat bertakwa Daripada Segala amalan-amalan yang kamu lakukan di bulan Ramadan Dan sudah pastinya Ramadan itu satu hadiah Yang Allah SWT bagi kat kita Dan tak ada pada-pada bulan-bulan lain Contoh Seperti mana yang disebut oleh Syekh Mutawalli Sha'rawli Apabila Bincangkan ayat La'allakum tattaqul Agar kamu bertakwa Kenapa Nabi SAW minta sangat nak masuk Ramadan Dalam banyak riwayat Kerana Pertama hadiah daripada Allah bulan Ramadan ini Ramadan Syahrul Quran Syahrul Ramadan Alladhi unzilatihi Al-Quran Hudan linnas Bulan Ramadan Bulan turunnya Al-Quran Dan ia Antara Punca dan penyebab Kepada kita dapat hidayah Bila kita kaji balik Kita tengok balik Kita hayati balik Eh betul Istimewanya Ramadan itu Dia tak macam bulan-bulan lain Bulan lain Macam sekarang Kita bulan Syabat Kalau tanyalah semua orang Orang kampung Orang taman Orang masjid Orang surau Hari ni berapa ramai dah hari ni Yang dah baca Quran Satu jus Kita buat sebeg je Petang-petang kan Malam kan Maghrib Isyak Tanya eh Berapa ramai yang baca Quran Hari ni Hari ni Kita tanya Isyak Hari ni Satu jus Adalah Dalam Semalam-semalam Ada dekat Dekat tengah 9 malam Dekat seribu orang Adalah Dua Seorang ke dua orang angkat Seorang tu angkat separuh-separuh Tak tahulah sampai Sampai tak sejujud Seorang lah Yang so confirm Depan tu angkat seorang Sebab dia tu memang betul-betul 100% pencin Tak ada masalah Masa dia banyak Saya tahu Nari setengah juzud Adalah 5-6 orang angkat Pun sama juga Orang pencin Lepas kali saya turun Satu helai Satu helai ramai Ramai Satu helai Satu muka surat Lagi ramai Ini kalau kita tengok lah Kita buat survei Ini bulan Syakban Bukan Ramadhan ni Syakban Rejab Semua tu bulan-bulan Selain Ramadhan Bila tanya Eh Itulah dia Satu dua Satu dua Ada tempat yang kita tanya Berapa ramai yang baca Satu juzud Seorang pun tak angkat Satu muka surat Satu lain Tak ada Seorang pun tak angkat Tapi kalau satu muka surat Ramai Adalah 5-6 orang angkat Tapi bulan Ramadhan Dia unique Ustaz Rodi tau lah Dia suka tanya Tanya jemaah Berapa ramai Yang Yang Baca Quran Pada hari Hari dalam bulan Ramadhan Tanya je Puk Semua angkat Siapa dah satu juz Tengah hari tu Masa tazkirah Tazkirah suhud Tanya Siapa dah habis Satu juzud Dah Ramai dah angkat Sebab apa Sebab Dia buat tu Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Kerana Ramadhan tu Hadiah yang Allah bagi Tak ada pada bulan-bulan lain Semua orang motivasi Nak Dapat Ramadhan Nak dapat Al-Quran Nak dapat Fadilat Quran Pada bulan Ramadhan Artis-artis Bulan Ramadhan Tak ambil Tak ambil Tak ambil job Tak ambil job ni Maksudnya Dia tak ambil Lakunan lah Lakun tak ambil Menyanyi tak ambil Saya kata Oh tak ambil lah Kenapa tak ambil Nak fokus pada Khatam Quran Pergi beli tudung Bagus lah Maksudnya Semangat ke dia Untuk dia bertawabat Dia pakai tudung Takpe lah Kita bagilah Dia masuk Al-Ustaz Dia orang ni kan Nantikan lepas Ramadan Dia buka balik Itu Awak yang cakap Hidayah kan milik Allah Allah bagi hidayah Bukannya kita bagi hidayah Jadi akhirnya Ramai orang pada bulan Ramadan Dia akan cuba Menghatapkan Al-Quran Itu yang pertama Yang kedua Ramadhan Kenapa orang nak kerja sangat Allah bagi hidayah Pada bulan Ramadan Dia panggil Syahrul doa Allah suruh kita minta Allah suruh kita Kita Berdoa Tuan-tuan pesan tak Dekat Malaysia Kalau tuan-tuan nak cari Tempat mustajab doa Dekat mana Dekat mana Masjid Masjid Mana lagi Tempat yang Kalau pergi tu Mustajab doa lah Ada hadis Nabi Kata pergi situ Mustajab doa Tak ada kan Tempat Orang nak dapat Tempat mustajab doa ni Tuan-tuan kena pergi Mekah Tuan-tuan nak pergi Mekah Kena ada kos Kena ada duit Oh Tuan-tuan Sekarang nak pergi Mekah Saya berbalik Oh ni dua minggu lepas Sedangkan Ustaz Abdullah Khairi Allahu akibat Kos Tak masuk akal tuan-tuan Dulu kalau yang Hotel depan sofa tu kan Sofa Ustaz Rodi selalu Di Mekah Sembilik Kalau yang duduk depan tu Empat orang sebilik Tujuh ribu sembilan ratus Kalau dua orang sebilik Lapan ribu sembilan ratus Atau Sembilan ribu Lebih sikit lah Sekarang tuan-tuan Empat orang Sebilik Depan dekat sofa tu Tiga belas ribu Tiga ratus Ada yang ambil Sepuluh ribu Tapi sampai sana Top up Seribu lebih sikit Sebab benda tak jangka tau Kat sana hotel Buubah-ubah Ustaz Tuan-tuan Jok buah mahal Empat belas ribu sembilan ratus Untuk dua orang sebilik Ini ekonomi Kalau tambah lagi bisnes lah Jadilah Sembilan belas ribu ringgit Dah sikit lagi Jadi haji Tuan-tuan tengok Ni pun saya pergi Baru ni Dia orang kata Ni kawasan ni akan hancur Ni kawasan ni akan pecah Bila banyak lagi hotel-hotel Yang lama-lama ni hancur Dia akan naik hotel baru Kos akan meningkat Saya rasa tak mustahil Satu hari nanti Dia akan jai 20 ribu Untuk Umrah Haji pun lagilah mahal Tuan-tuan Kenapa orang bersungguh Sangat nak pergi Ingatkan bila harga kos naik Orang dah tak ada Lagi ramai Tuan-tuan Dulu kalau kita pergi Bulan Satu Bulan dua Dia tak ramai sangat Bulan tiga yang ramai Cuti sekolah Tapi tuan-tuan Ya Rabbi Ramai betul Kira tawaf wadah tu Satu jam setengah Orang ni rapat Di ni Penuh Sebab apa Kenapa orang kerja Sebab nak dapat Tempat mustajab doa Tempat mustajab doa Tu dalam kawasan Kawasan haram tu saja pun Masih haram tu saja Banyak lah Daripada hajar aswatnya Daripada Multazamnya Daripada pintu kaabahnya Lepas tu dia ada Hijir Ismail Dalam hijir Ismail Ada puncuran emas Lima Lepas tu dia ada Dekat Baqab Ibrahim Lepas tu dekat Telaga Zamzam Kemudian Sofa Marwah Dah sembilan lah Tambah lagi Dekat Mekah tu Dia ada Dia ada apa Kawasan Arafah Dia panggil Padang Arafah Padang Arafah Lepas tu Muzdarifah Tempat kutip batu Lepas tu dekat Mina Tiga ni Hanya berlakunya Mustajab doa Pada bulan Haji Masa musim haji Sekarang pergi Okey lah Tempat Kita akan beritahu Tempat mustajab doa Tapi musim haji tu Semua orang akan berdoa Dia kasi Allah Putih Fukit tu Kenapa orang pergi Sebab nak dapat Tempat mustajab doa Pergi Madinah Dapat masuk Raudah Tempat mustajab doa Nak masuk Raudah ni pula Ya Rabbi Kena isi ni pula Nusub Nusub ni pula Dah isi Pada tahun Pada 1 Mas 2023 Tuan-tuan masuk je Keluar 2 Mas Eh 2 Mas 20-25 Baru tuan-tuan masuk je Duit banyak mana Pergi setiap bulan pun Dah tak boleh masuk lah Dia punya sistem tu Kalau katakan tersilap Dia dah letak Pukul 12 pagi 1 Mas 20-24 Nak masuk Tiba-tiba Tertidur Innalillahi w'nai Raji'un Habis lah Kibun lah Tak ada Oh saya tulis Tolong saya tengah Tertidur Tak ada Dia tak ada Rufi'an kalam Dia kira tak apalah Okey boleh Tak ada masalah Bila boleh masuk Satu bulan tiga Dua bulan tiga 20-20 ribu 360 hari Punya nak dapat Tu payah Mustajab doa Tapi hari ni Tuan-tuan Ramadan lain Aku datangkan kepada kamu Puasa Aku datangkan kepada kamu Waktu dan tempat Mustajab doa Kepada kamu Di mana kamu berada Tempat Kalau bulan Ramadan Semua tempat Tuan-tuan doa Mustajab Itu Nabi minta Allahumma Balirna Ramadan Balirna Ramadan Nak masuk Ramadan Sebab Mana-mana tempat Tuan-tuan Atas kereta Atas motor Tengah makan Berjalan Semua tempat Allah Mustajab doa Sebab bulan Ramadan Bulan Ramadan Yang kira kita sebut Kita Ramadan Karim Ramadan tu Pemurah Fallahu akram Allah lagi pemurah Haa tu Orang Arab dia suruh guna perkataan tu Pemurahnya Allah Dia hantar kat kita Tempat Yang kedua Masa Tempat Tak kisah mana-mana Masa pun tak tahu kat mana Ikut dan kamu kat mana Waktu bila Semua Mustajab doa Macam sekarang Nak dapat tempat Waktu Mustajab doa Dia ada waktu-waktu dia Kalau ikutkan apa yang Nabi SAW ajak Di pertengahan malam Ketika kamu sujud Nombor tiga Ketika Ketika Khatib Antara Ketubah pertama Dan kedua Kan Lepas tu Nombor empat Ada riwayat Kata selepas Waktu Asa Pada hari Rabu Ada riwayat Kemudian Kemudian dia ada Waktu-waktu Ketika kita Ditimpa musibah Ini Waktu-waktu tuan-tuan Tapi sekarang tak Ramadhan Itu dipanggil Syahrul At-Tua Yang ketiga Dia panggil Syahrul Ilmi Dia mengajar kita Ini sini Saya nak kongsikan tuan-tuan Apa yang Ulama ajar Ramadhan Dia panggil Bulan Ilmu Bulan Ramadhan lah Semua pakat Tanya ilmu Tanya hukum Tanya dalil Tanya kat mana Macam mana Macam mana Semua diorang akan tanya Termasuk nak buka puasa Macam ni boleh ke tak boleh Sebab dia ada hukum Macam kita termakan Kita makan Pada bulan Ramadhan Buka sahup Kita sahup Kita makan lebih masa Kita tak sedap Puasa sah Tak tahu Jam rosak Ataupun kita tersalah Tengok jadual Tak apa Tapi kalau buka puasa Dia jadi lain pula Tersilap je Habis Habis lah Tak boleh buat apa lah Itu yang keluar fatwa Beberapa tahun yang lalu Radio Tersilap Keluk azan 5 minit Awal 5 minit Awal 3 minit Orang kita pula Pantang dengan azan Allahu Akbar Allahu Akbar Moplan Sudah-sudah lah Lepas azan Allahu Akbar Allahu Akbar Begitulah azan Yang selalu berpemandang Di waktu maghrib Dah Rupanya iklan Drama pun ada Baru ni Lepas tu kita Diorang suruh stop Tak boleh guna Drama tu Sebab dia promo Drama tu Dia promo dengan Mulakan azan Jahannam Habis semua Buka puasa Dah kali dia Tukar Dengan promo yang lain Dia tak boleh letak azan Waktu-waktu tu Dia jadi Dia tak kira Kalau tersilat kita Kita kira batal Sebab apa? Sebab Azlu Azaw Azal Engkau tengah berkuasa Allahu Akbar Tengok Hukum hakam tu Cuma ada satu perkara Yang kita belajar Ada beberapa perkara Yang kita belajar Bulan Ramadan Dia kata apa? Ini kata Syekh Batu Ali Iza'a syattiflu Fi jawfi Minal tashyik Yata'allam Siqah bin nafsi Apa yang kita belajar Di bulan Ramadan Yang dikata Yang ketiga tu Ramadan Shahrul ilmi Ramadan bulan ilmu Dia kata apa? Iza'a syattiflu Fi jawfi Minal tashyik Yata'allam Siqah bin nafsi Bila kamu ni Duduk dalam situasi Dalam kalangan Orang yang menggalakkan Kamu akan jadi yakin Untuk berbuat demikian Wah Hebat ayat dia Contoh Tuan-tuan duduk dalam ni Tuan-tuan duduk dalam masjid Tuan-tuan pusing kanan Orang baca Al-Quran Tuan-tuan pusing kiri Orang baca Al-Quran Tuan-tuan tengok depan Orang baca Al-Quran Tuan-tuan pusing belakang Orang baca Al-Quran Itu dipanggil Kamu duduk dalam situasi Semua orang buat benda yang sama Kamu akan beri semangat Untuk berbuat demikian Contoh yang kedua Bila tuan-tuan pergi Mekah Yang dah pergi lah Yang tak pergi Saya doa sampai lah Sebab apa Mekah ni saya tanya lah Buat survey Pergi kampung Baru ni pergi ceramah dekat Felda Alamak lupa Felda tu Jauh tu kan Dua jam lebih dekat Tiga jam Tidur tiga kali Mimpi tiga kali Bangun tak sampai lagi Sampai-sampai tuan-tuan Allah Orang kampung ramai Suruh Bila tanya Situ di antara kampung Felda yang pendapatan Dia kecil Sebab dia pakai menoreh Dia menoreh ketah Dia bukan Bukan Sawit Saya tanya lah Kebanyakan hampir 80% Tak pergi Mekah lagi Bukan kata tak pergi Mekah Untuk Haji eh Tak pernah Pijak Mekah Adalah 20% pergi Yang nak hantar Tapi diorang ni Kiok Makcik-makcik Pakcik-pakcik kan Saya kata Makcik Bila tanya Siapa nak pergi Mekah Buang kat tangan ramai Ada seorang Haji ke depan Kena Ji Haji nak pergi ke Nak Duit dah ada Belum ada lagi Tengok Persediaan tak ada Duit tak ada Orang susah tuan-tuan Itu jangan kita Petikai sangat Baru ni ada orang Petikai Bising B40 ni Tak payahlah Pergi Mekah Korang tak Tak layak Dia guna perkataan Tak layak tu Tak boleh tuan-tuan Terasa hati diorang Sebab tidak ada seorang pun Yang tak nak pergi Mekah Tuan-tuan bayangkan Bila kita pergi Mekah ni Tuan-tuan Dia jadi lain Semua orang Pakat nak masuk Masuk tunggu Waktu azan subuh Satu jam Sebelum azan subuh Dah penuh Dah dalam masjid Kita duduk dalam bilik Kalau kita duduk Empat orang Dalam sebilik Kawan-kawan kita Semua pukul 3 pagi Dah bangun Dah mandi Apa semua siap-siap Pakai baju Nak keluar Pergi masjid Kita nak tidur Kalau tak jadi Sebab apa Sebab kita hidup Dalam suasana Orang buat ibadat Maka kita akan buat ibadat Ini Ramadhan Dia mengajak kamu Untuk buat ibadat Sebab situasi Dalam keliling itu Semua pakai buat ibadat Ini dia kata Kamu lagi semangat Untuk berbuat demikian Yang kedua Ini yang kedua Bila kamu hidup Dalam suasana Yang Yang berat Suasana yang tertekan Kamu akan belajar sabar Contoh Bulan Ramadan Siapa yang 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 boleh tahan Sekarang ni Sekarang ni kalau kita puasa Ni bulan Syabat Ada orang yang puasa Tengah-tengah hari tu Dia tengok orang semua makan Sama-sama pergi Mandi kahwin pula Pergi mandi kahwin Ramai pula makan Ah buka ada puasa Bubur air makan Selesai masalah Tak Sebab ramai yang tak puasa Tapi bila dia hidup Dalam suasana Tekanan Semua orang buat Semua orang puasa Semua orang Sabar Maka dia akan belajar Dia akan belajar sabar Contoh juga Contoh Polis-polis trafik Polis trafik Gerti kan kan Kita Kita boleh cakap Dekat dia orang Kata Apa ni buka puasa Kita tak Duduk tempat dia orang Kita duduk kerja Dekat pejabat Yang ada ekor Dia orang ni Duduk di bawah je Jantar Dia orang duduk di tengah-tengah jalan Dia orang duduk di Apa Kawasan yang panas Jadi Bila tengok Tanya dia orang Tahan lah Oh ustaz Kalau nak ikutkan Nafsu ustaz Pukul 10 nak buka dah ustaz Pukul 11 nak buka dah ustaz Pukul 12 Tahu ustaz kat 8 Ustaz Duduk kadang-kadang cari Bawah pokok Tambah-tambah Kalau kata Tafil light ada masalah kan Jujuk tengah-tengah tu Panas Jadi dahaga je Lepas tu Bagaimana saya kata Puasa macam mana Ustaz Bila kita dah biasa Menyebabkan kita belajar sabar Sabar-sabar-sabar Itulah yang menyebabkan apa Dia berjaya Habiskan Ramadan Dengan berkuasa Cuma juga macam Orang perempuan Sekarang ni kan musim panas Tuan-tuan pasang tak Kita pakai dengan penek pun Kita Oh Gelepahnya padan Panas Penuh Penuh Keluar Orang perempuan Berapa light Baju pakai Saya rasa kalau Saya disuruh pakai Baju perempuan Saya rasa tak tahu Cakap apa Berguling aku tengah jalan Kenapa Dengan kain dalamnya Dengan kain Kain luarnya Lepas tu Baju lagi Bawah sampai bawah Punggung Lepas tu Anak tudung lagi Lepas tu tudung lagi Lima light Itu yang Wali malai Kalau yang jadi Pakai baju Pagoda kat dalam ni Dah jadi 6 light 6 light ni Macam duduk kat Moskow dah Kalau nak ikut Orang panas tak Tapi kenapa Dia orang boleh sabar Dekat Mekah tu Ya Rabbi Panas Musim haji Tahun Dua tahun lepas 49 49 49 Orang perempuan Study Orang lelaki Dua piece Kain-kain Ihram bawah Kain-kain Ihram atas Kain-kain Ihram kat atas Tak jadi apalah Kira turun Badang kira Nampak lenjun Perlu Orang perempuan Study Dengan Tolokong Tak ada masalah Kak Macam mana Kak Ok Kak Ok Kenapa masalah Kenapa dia Sebab Dia diajar Dia hidup Tekanan macam tu Dia dah biasa Dia tahu bahawa Gajaran dia besar Dia akan belajar sabar Bila sabar tu Yang menyebabkan dia rasa Hamidah Aku ok Nengok Hebat Tu Ramadhan diajar Ramadhan diajar Kita sabar Orang kaya ke Orang miskin ke Orang yang berpangkat ke Tak pangkat ke Ramadhan semua orang Kena sabar Nombor tiga Yang kita belajar Iza'asyat Nasu fi jaufi Minal madih Yata'allamu Ridha wal mahabbah Ramadhan Allah suruh jaga lidah Allah suruh jaga mulut Jangan kau putut orang Jangan kau maki orang Jangan kau mulut jaga Sebab hadis Nabi jelas Sesiapa yang berpuasa Mansuama Ramadhan Imanan Wahdisab Gufirullahumma Taqaddam Amin Zambih Sesiapa saja yang berpuasa Dengan baik Dengan penuh Keinsafan Allah ampunkan dosa dia Imam Khalid kata apa Dia dapat ampun tu bila? Apabila dia jaga Segala perwatakan dia Lidah dia Mata dia Mata puasa Lidah berpuasa Teringa berpuasa Bila kau tengok saja Bunat-bunat yang tahu Kau cuba Kau belajar sesuatu Akhir ni kata apa? Islam ajak Pada bulan Ramadhan Banyakkan memuji Orang suka memuji Memuji Assalamualaikum ji Apa khabar? Sihat ke? Kita suka duk-duk Puji orang Masya Allah Apa ni? Wangi Masya Allah Bersih Masya Allah Handsome Ya Allah Masya Allah Comel budak ni Kita ajar Memuji Kalau orang Psikologi Saya tanya Kawan-kawan Profesor Psikologi Psikologi Payah kan Dia antara Subjek yang payah Benda tu Dia kena belajar Dia kena Dia ada Method dia tersendiri Tuan-tuan Bayangkan Bila kita tanya Dia orang Dia kata Kalau kita Dilih anak Dilih anak Engkau selalu sebut Bodoh 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 Dia akan Bawa perkataan Bodoh itu Ke sekolah Dan dia akan Menjadikan perkara Itu perkara Biasa dalam Bodoh Dalam menggunakan Perkataan Bodoh Na'uzbillah Itu dia punya Dia punya budaya Bila kamu suka Maki Sikit-sikit Maki Sikit-sikit Maki Kamu akan jadi Pemaki Anak kamu akan jadi Pemaki Bila orang kata Kenapa kamu memaki Bapak saya Bapak saya biasa Sebut ni Ada perkataan Satu perkataan Saya nak sebut Tak tergamak Bapak dia ni Dia ni Banyak cakap Orang putih Jadi bila Bila silap sikit Orang putih Ramai orang yang pandai Orang putih ni Katakan contoh kan Dia ambil Dia ambil cawan Kalau orang tu Allahuakbar Kalau kita orang Dia bilang Allahuakbar Dia panggil apa Telatah 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 Allahuakbar Dia biasa telatah Begitu Dia ni tak Ada sengaja Oh my god Oh my god Allah ada Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Ada pula Oh pocut Oh pocut Tapi dah langsung Baik kau Wati zikir Dia ni lain Oh Dia sebut Orang putih F depan Saya tak mahu sebut F F Aku tak sebut Aku sebut F Padahal-padah Buka balik google F Anak dia Anak dia baru 4 tahun Nak masuk 5 tahun Dia punya Gadget jatuh Oh F Saya raya Eh You know what you mean F No By the way I heard From my 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 father Dia belajar Dari bapak dia Settle masalah Bapak dia Dengok senyum-senyum Dia Inilah keturunan aku Sebab apa Dia dah Dia ajar Dia ajar tu Ramadan tak boleh Pak Ramadan Semua perkataan baik Puji orang Bila kau Dia ajar Dihidup dalam Suasana memuji Ya ta'allamu redha wal mahabbah Kamu akan diajar Redha dan kasih sayang Kita duduk Kawan kita kena musibah Kita puji Kita Kita bukan puji dia Musibah Tak Kita tenang dengan dia Relax brother Biasalah Inilah kehidupan Tidak ada Semuanya indah Mesti akan ada ujian Mesti akan ada kesusahan Mesti 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 Dia tendangkan kita Apa akan jadi Dia akan ada Kasih sayang Ya ta'allamu redha wal mahabbah Akan ada Kasih sayang Itu sebabnya kita Jangan Nabi SAW Nabi bila dia berdakwah Nabi tak pernah Menggunakan perkataan Kasar Orang Arab Tuan-tuan Dia suka Menggunakan Perkataan Wallah 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 dia tak sama Macam Wallah kita Dia Wallah Dia panggil Wallah Lara Dia panggil Sia-sia Kalau minum air Dia suruh minum air Bubur air Dia minum Dia minum air Wallahi Murta Wallah Wallahi juga Aku sumpahkan nama Tuhan Sedap Sumpah Nak ni pun sumpah Juga Nak dikencing Wallahi Aku nak kencing Wallahi Nak kencing Nak bersumpah juga Dia jenis macam Dia jenis Wallah Wallah Tapi sebenarnya kita Tuan-tuan Bulan Ramadhan Dia ajar kita Banyak memuji orang Imam Baca sedap Puji lah Nabi akan puji orang Nabi akan puji orang Baca sedap Nabi akan puji orang Yang Yang baik hati Nabi akan puji Imam baca sedap Puji lah Imam kita kot Sentuh sikit Pegang ni Sedap Alhamdulillah Sedap betul Bila sedap tu Dia baca panjang Memang Bagus Baca panjang Esok Baca panjang lagi Jadi oleh sebab itu Kena Kena pandai guna Perkataan tapi Baru Imam Sedap Baca Tapi Panjang Macam 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 kemarin Kami punya Kami Apa ni Dekat universiti Universiti ni Dia Kutubah dia Ada sikit kebebasan lah Dia orang buat Teks sendiri Profesor semua Buat teks sendiri Pukul 2.10 Pukul 2.10 Pukul 2.10 Nak tak nak Kena dengar Nak buat jawat Bukan boleh naik atas tu Dia baca Pukul 2.10 Imam pulak masuk Imam tu Qori Wabillahi taufiq 2.20 Pukul 2.10 Orang kilat Pukul 2.10 Telah Tapi nak Beritahu Sedap Baca Tapi Sedap Baca 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 Macam Semayang Kat Masjid Azhar Baca Tapi Panjang Baca Kutubah dah Panjang Kau Sapu Panjang Lagi Lagi Panjang Dia Boleh Kita Memang Boleh Puji Tapi Kena Betulkan Pujian Pujian Jangan Menyebabkan Nanti akan datang Dipanjangkan Lagi Sebab Kena Fikir Dia Pertumbah Jumaat Dia Tak Beri Panjang Lagi Sebab Di wilayah Di Selangor Dia dah Buat pendek Sebab Kita Kerja Nombor 2 Kalau Sekolah Waktu Sekolah Nak Gantan Sekolah Pula Nak Ada Sekali Dekat Wilayah Dia Ustaz Daripada Belah-Belah Utara Utara Cuti Jumaat Dah Hari Ahad Dekat USM Saya Mikir Kenapa Aku pergi USM Oh Rupa Dia orang Kerja Ke USM Hari Ahad Kerja Ke Jumaat Itu Kedah Kenapa Saya pergi USM Hari Ahad Ada Pagi Itu Jadi Dia orang Sana Dia Dia Kutubah Dia Cuti Jadi Dia datang Kutubah Di wilayah Dia Baca Kutubah Tapi Dia Terambah Dia kata Pendek Sangat Dia rapat Sampai Pukul 2.15 Kelangkabuk Orang Tapi Alhamdulillah Dia tak Tahu Kali pertama Jadi Bila orang Bagi tahu Kata Panjang Kalau Dekat Okey Kalau Dekat Negeri Kelantan Terengganu Yang cuti Okey Tak ada Teknya Jalannya Tapi Tuan-tuan Wan Dia kena Kena Kutubah Dia nak Bagi orang Dengar Dan balik Dia bawa balik Itu Sebab sekali Dia ada Satu Dua Tiga Kan Dia ada Peringatan Itu sebabnya Apa-apa pun Puji dulu Lepas itu baru Nak tegur Ini tak Dia balanya Imam kau Memang tak guna Imam Tercabut Lutut aku Tak apa Yang keempat Yang kita belajar Ini lah yang berlaku Di bulan Ramadan Yang Imam Yang Syekh Mutawali Syarawi Kata apa Ramadhan Syahrul Ilmi Dia kan tiga Pertama Syahrul Quran Yang kedua Syahrul Doa Bulan Doa Yang ketiga Bulan Ilmu Bulan Ilmu Yang keempat ni Bila kamu hidup Bermasyarakat Ini hebat Bila kamu hidup Dalam suasana Bermasyarakat Kamu akan jadi Pemurah Tuan-tuan perasan tak Masjid Mu'az bin Jabal ni Bila Ni Nak buat kapek Kapek ni Dapat Kumpul Kamu-kamu Ke ada orang bagi Kita Apa kan Dia infak kan Wakaf Tengok Baru ni Di Selangor Satu masjid dapat Dekat rumah saya tu RM50,000 dapat Saya tanya Wakaf Selangor Yang bagi tu Di wilayah pun Wakaf Selangor bagi RM50,000 Untuk satu masjid RM50,000 tu Duit mana datang Duit daripada Wakaf Singgit Dia potong gaji Singgit Setiap bulan Potong singgit 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 Itu seorang Kalau dah 1 juta orang Baru banyak dah Singgit Singgit Sembulan Jadi Dia 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 orang bagilah Pada masjid tu Ada 2-3 masjid dapat Kenapa orang pakat potong Lepas tu Kebetulan pula Saya tanya Orang Wakaf Dia kata Ustaz Yang 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 bagi Wakaf ni juga Bukan sahaja orang Islam Ustaz Orang India Bukan Islam Hindu Orang Buddha Bukan orang Islam Bukan Bukan Islam pun Bagi juga Ush Saya kata Diorang bagi Dia kata Ustaz Iya Diorang tanya juga Kenapa awak bagi Dia kata Kami ni tengok Bila Orang Bila buat Satu benda Orang Islam Bila dia buat Satu produk Projek Wakaf Kami pun dapat Manfaat Ha Macam mana tu Contoh Bila buat Mission Delesis Mission Delesis Kan dia buat Masjid Yang bukan Islam Dia kata Kami dapat Manfaat tu Jadi kami tengok Kenapa Macam mana Kamu boleh dapat Free Boleh bayar sikit Tak payah Bayar mahal Oh dia kata Sini sudah ada orang Infak Orang Wakaf Dia dengar perkataan Wakaf Oh dia kata Aku pun nak Wakaf juga Jadi dia punya Dia punya Wakaf dapat Pahala tak Pahalanya Sebahagian ulama' sebut Dia panggil Yatawakaf Hatta Yatukulal Jannah Hatta Yatukulal Islam Dia punya Wakaf Dia tu Macam Apa ni Floating Pahala dia tu Float Dia tak bergerak Dia tak Tak jadi Pahala tau Dia pahala tu Dia tergantung Bila dia akan 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 dapat Bila dia masuk Islam Itu tanggungjawab Kita lah Mengajak dia masuk Islam Macam contoh Kat kawasan rumah saya tu lah Kawasan rumah saya tu Dia ada satu Kedai Kedai hardware Saya duduk sana tu Dah 2006 Kedai hardware pertama dia lah Ui tuan-tuan Boleh jahat Dia ni Christian Suami dia Buddha Duduk depan Dia ni pelik Orang perempuan Dia perempuan Toker perempuan Pelik Dia jumpa je Kita masuk je ni Kita masuk je Kedai dia Assalamualaikum Dia bagi Assalamualaikum Orang taman saya Masa tu saya tak tahu Orang taman saya Surah rumah tak jawab Orang semua tak jawab Sebab saya pergi surau tu Saya cerita dalam surau Dekat masjid Dekat surau Masa tu surau Sebelum masjid pergi Saya cerita kat surau Di orang cerita Ustaz kami kena lama lah Ustaz Sebab saya kena kali pertama Saya macam Ustaz asyat masjid ni Rupanya dia ni Akan cakap Macam orang Islam dah Masya Allah Masya Allah Kalau orang tu kata Ni Antara tiga pipe ni Mana yang paling bagus Wallahi Yang ni terbaik Wallahi Sudah kata Wallahi Dia guna perkataan Yang orang Islam guna Kata macam mana Sampai kan ada Ada seorang ustazah tu Eh you Islam ke Tak Islam Eh you jangan main-main tu Dengan perkataan-perkataan tu Ini orang Islam ni yang pakai Oh Saya dah biasa lah Sebab saya hidup dengan Orang Melayu Satu hari saya masuk Saya nak beli pipe Pipe patah Saya masuk Eh moi Eh apa Pipe Suni Pipe ada pipe Mic Ha Waalaikumsalam Terkejut saya Kita bila masuk kedai Kena bagi salam Dia tegur aku pula Saya bukan tak nak bagi salam Sebab dah ada Apa dia punya Dia punya macam tokong Kat depan tu kan Saya macam mana Saya nak bagi salam Takkan aku beri salam Buat terbiak ke benda Dia kata kena bagi salam Lepas tu Dia pula bagi salam kat saya Assalamualaikum Aku kata Ha dia bagi salam pula kat aku Saya pun jawab Waalaikim Wahadakillah Ke atas kamu Dan semoga kamu dapat hidayah Dia dengar Waalaikim Wahadakillah Sudah tukar ke Tak tukar Tak tukar Tak tukar Dia Waalaikumsalam pun doa Yang ni pun doa Saya doa Alaikim Wahadakillah Semoga kamu dapat hidayah Oh Doa ya Okay okay Apa you doa Tak ada dapat hidayah Hidayah ni apa Biar Tuhan bagi kamu Nampak yang baik Yang buruk Mana baik Mana buruk Oh Alhamdulillah Alhamdulillah pula Aku kata Peri dia ni Settle masalah Ini kali pertama Saya jumpa dia Pada tahun 2010 2011 Tuan-tuan Tuan-tuan eh Pada tahun Oh masa tu Saya jawab juga 2018 Januari Berakhirlah zaman kekufuran Dia Dia mengucap Dua kali Masyadah Manakala suami dia Tak masuk Dia seorang Suami dia meninggal Dalam kufur Dia seorang Mati dalam Dia seorang Teruskan Beragama Islam Tuan-tuan bayangkan Semua orang sedih Berapa lama tu Dia amalkan Apa salam Amalkan sebutan-sebutan Yang Islam ajar Yang Nabi ajar Dari pada 2006 Sampai 2018 Januari Akhir ni Dia mengucap Dua kali masjadah Sekarang ni Dia pindahkan Kendai dia Betul-betul Depan masjid Dia pakai tuduh Waktu Apa Waktu Jumaat Dia suruh orang Parking depan kedai dia Orang lalu je Ada budak-budak Dia kata Dia bagi duit Tolong masukkan dalam tabung Dia suruh masukkan dalam tabung masjid Inilah kurangannya dia Tuan-tuan Itu sebabnya Hidayah itu Bila Allah Tanggungjawab kita Berdawah Itu sebabnya Bila kita hidup dalam Budaya masyarakat Budaya masyarakat Kita akan memberi Dan membantu orang Dengan macam-macam cara Bukalah tabung InsyaAllah Sebab apa Hidup masyarakat Ramadhan Berebut orang nak bagi makan Berebut orang nak bagi setekah Berebut orang nak berwakaf Dan sebagainya Sebab apa Sebab Hidup Kita belajar dalam bulan Ramadhan Bulan Saling Bantu Membantu Semoga Allah Ta'ala Mengajar kita Kita dapat Tiga hadiah Yang Allah bagi pada bulan Ramadhan Hadiah Quran Hadiah doa Dan hadiah ilmu Daripada hadiah ilmu Ada Empat perkara Kita akan belajar Keyakinan diri Kita akan belajar sabar Kita akan belajar redha Dan kasih sayang Dan kita akan belajar Pemurah Pada bulan Ramadhan Jadi tuan-tuan Semoga Allah Merahmati kita Semoga Allah Menjadikan kita orang yang beriman Bertakwa InsyaAllah Ya saya Tak masuk Dia Isteri dia masuk Isteri dia masuk Islam Oh dia nak masuk Suami dia tak masuk Ya 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 Okey Dia ada dua Macam Haji dia kata Suami Isteri nak masuk Islam Dah beli semua dah Kelengkapan Suami dia belum Tuan-tuan Suami tak nak lagi Suami kata Not ready yet Jadi macam mana Kita bagi dia peluang Biar dia masuk Islam Dalam keadaan Jerobo Tapi selalu Ingatkan dia Takut kita Mati Tanpa Tanpa Diberikan Orang kata apa Diberikan Apa Peringatan So kita Kita kena ingatkan Satu tu Bila dia kahwin Kalau Dan bagi tahu Dekat dia juga Apabila dia masuk Islam Suami tak masuk Islam Bukan Tua-tua dipisahkan Tak Kat Malaysia ni Dia ada Kalau macam tuan-tuan Di wilayah kan So Boleh rujuk dengan Jabatan agama Boleh rujuk dengan Jabatan mufti wilayah Macam Berapa lama Tempoh Antara suami dan isteri itu Yang hidup Yang hidup Setelah masuk Islam Salah seorang masuk Islam Berapa lama Dia orang boleh hidup bersama Jadi Sekarang ni Kita galakkan dia masuk Bila seorang dah masuk Yang kedua akan ikut Cuma Kita kena betul-betul Strategilah Macam mana nak tarik dia Masuk Islam Macam mana nak galakkan dia Masuk Islam Cuma berapa Berapa lama Tempoh tu Kena rujuk kepada Jabatan mufti Jabatan mufti Dan rujuk Jabatan agama Sebab dia ada Tempoh Yang telah diletapkan Zaman dulu Tiga hari Kan Zaman sekarang Dia berbeza Keadaan Suasana Dan sebagainya Jadi kita Boleh lah Slow-slow Suruh dia masukkan Masuk Islam dulu Lepas tu Baru kita Fikirkan untuk suami Dia akan ikut Selalu ni Dia akan ikut Sebab dia akan tunjukkan Contoh-contoh yang baik Wallahualam Baik terima kasih banyak-banyak Semoga Allah Merahmati kita Apa yang baik itu Daripada Allah Yang kurang daripada saya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!